Pemirsa Gerakan Social Distancing di Ibu Kota diterapkan oleh sebagian besar masyarakat. Hal ini sebagai upaya minimalisir penyebaran virus COVID-19. Tidak semua warga Ibu Kota bisa bekerja dari rumah. Ada beberapa warga yang masih harus tetap beraktivitas seperti biasa dan harus keluar beraktivitas di luar rumah. Di sini saat ini dipatung pemuda membangun tampak tidak seramai hari biasanya. Dan tadi pagi pada saat banyak orang yang akan hendak berangkat bekerja, saya sempat datang ke salah satu halte Transjakarta yang lokasinya di Jakarta Barat. Di sana ada beberapa warga yang masih beraktivitas dan juga tampak ada yang menggunakan masker, dan juga menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Di sini ternyata warga Ibu Kota sudah menerapkan social distancing atau physical distancing yang juga digalakan. Dan juga dikampanyekan oleh banyak elemen masyarakat. Lebih lagi, sedikit lebih siang, saya coba datang ke salah satu pasar tradisional yang ada di kawasan Jakarta Selatan. Dan ternyata masih ada beberapa warga yang ditemukan tidak menerapkan social distancing ataupun physical distancing. Karena pada saat mereka beraktivitas di pasar, ternyata masih ada yang belum menggunakan masker ataupun belum menjaga jarak satu meter pada saat berbincang-bincang ataupun berkomunikasi dengan rekan sejawat. Saat ini kita berharap supaya masyarakat jauh lebih pekah untuk menangani penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Dengan kampanye yang juga sudah digalakan oleh pemerintah, kita berharap ini dapat menjadi salah satu upaya untuk menekan penyebaran pandemi COVID-19. Dari Jakarta, Valencia Melvin Sivani Maulana, Metro TV